Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 So ya guys, mari kita recap untuk spesial program 2.4 yang udah kita tonton Tadi bareng-bareng guysnya di Nobar Spesial Program Jujur sebenarnya spesial programnya biasa aja sih guysnya Dan gak terlalu banyak yang wow dari sini Yang paling wow, paling ya video sebelumnya gue upload Yaitu kolaborasi dari Fate Itu salah satu yang ada informasi dari spesial program 2.4 Tapi kali ini mari kita recap untuk bannernya, rerunnya, event-eventnya Dan apa aja yang terjadi di spesial program 2.4 Buat kalian yang gak sempat nonton full dan mau nonton versi singkatan Jadi gue bakal singkat sesingkat mungkin yang ada disini Dan kebetulan dari Hoyo Lab juga udah upload guysnya, tumben cepet Jadi kita langsung bisa dapet informasi sekompak mungkin Untuk apa yang terjadi di update 2.4 Langsung aja kita cek teman-teman, let's go Oke guysnya, sebelumnya untuk redeem code Itu kalian tinggal climb aja Udah gue taruh di deskripsi juga buat kalian yang mau nge-claim Tinggal di copy-paste di akun kalian seperti biasa Atau kalau kalian mau lebih gampang teman-teman Sebenernya kalian tinggal login aja di Hoyo Lab kalian guysnya Langsung buka web Hoyo Lab, langsung tinggal tuker-tuker aja guys Yang penting ya udah di-buy akunnya sama akun Hoyo Lab kalian Tinggal di tuker, pilih server, Asia, penukaran berhasil Tinggal kalian claim aja teman-teman ya Tinggal dipakai di setiap kodenya aja Penukaran berhasil, penukaran berhasil Dan ya, langsung masuk 300 terlargi ya teman-teman ya Kalau kalian males copy-paste, copy-paste Tapi buat yang mau copy-paste, kodenya udah gue taruh di deskripsi juga guys Oke, kita langsung bahas untuk ringkasan informasi program khusus 2.4 Nanti beberapa informasi yang gak dimasukin disini Bakal gue kasih tau juga guys ya Tapi gue rasa udah cukup lengkap yang ada disini guys Untuk kit-kit karakter tentunya di video terpisah guys ya Supaya gak kepanjangan Karena cukup detail menurut gue dari pembahasan Yunli, Mark 7 baru, dan juga Jiao Q Tapi jujur, animasi mereka keren-keren sih guys ya Terutama Jiao Q ya Animasinya ngelempar kuah seblak guys Itu unik banget sih Oke, kita langsung masuk dari ringkasannya ya Yang pertama kita bakal dapet misi baru Dan ini bukan main mission guys ya Itungannya misi Orain alias Trailblaze Continuous Ini masih sama seperti misi Topaz temen-temen Kalau kalian inget di patch 1.sekian Ya ini masuknya misi Orain guys ya Bisa dibilang filler juga sih harusnya temen-temen ya Yaitu duel sengit di atas langit biru bagian 1 Kalau kita lihat dari trailernya Sepertinya ada entitas yang mau menggagalkan Atau mericuhkan acara duel-duelan di Xiangzhou ini Dan tugas kita ya menyelesaikan Dan mencari tau siapa dalang dibalik aksi terorisme ini temen-temen ya Cukup seru sebenernya temen-temen Kalau kalian lihat di trailer juga epic ya Di situ ada Mozeh, ada Facial Gue sih cukup berharap banyak untuk misi kali ini guys Dan ya ada companion mission akhirnya Udah sekitar 3 patch Kalau gue gak salah kita gak pernah dapet companion mission lagi Akhirnya disini dapet companion mission Yaitu companion missionnya Yunli Lumayan dapet 100 Stellar Jet temen-temen ya Lalu kita juga dapet map baru ya Ini harusnya di Xiangzhou yaitu Shackling Prison Alias penjara bawah tanah dari Xiangzhou Ada puzzle baru juga Ya intinya map baru lah temen-temen ya Tapi setidaknya ini map Xiangzhou guys Jadi harusnya tidak ada pusing-pusing seperti di Penaconi temen-temen ya Tapi masih ada puzzle di map barunya guys Lalu ada beberapa musuh baru juga ya Howling Casket Sable Claw Wolf Trooper Dan juga Eclipse Wolf Trooper Dan mari kita bahas untuk karakter banner dan juga rerun guys ya Jadi buat karakter dan light cone baru Kita ada karakter baru si Yunli Destruction, Physical Kitnya bisa gue bilang Ya ada Blade-nya, ada Clara-nya guys Counter juga temen-temen Alias follow up guys ya Ada Joukyu, Nihility, Fire Ini tipenya di buffer Bahkan dari video preview-nya aja Kita dikasih liat dia langsung setim sama Acheron guys ya Jadi most likely dia kayaknya bakal cocok banget Buat tim Acheron kalian Tapi akan kita bahas di video terpisah untuk kit dari masing-masing limited baru ini guys ya Lalu untuk light cone mereka masing-masing ya Dance at Sunset Dan juga Those Many Springs Ini jujur mirip sama gambar light cone Yen Sing Kalau kalian ingat guys Yang ini guys ya mirip banget bro, mirip banget Lalu kita juga dapet light cone baru bintang 4 Dan ini tidak event guys ya Ini dari banner Yaitu Poise to Bloom Ini gambarnya March 7 Imaginary Cuman yang aneh disini dia padnya Harmony guys ya Padnya gak Han Padahal March 7 Imaginary itu padnya Han guys Jadi ini gak bisa dipake ke March 7 yang baru guys ya Dan iya ada karakter baru juga Yaitu si March 7 Imaginary Pet Han Yang dimana itu bisa kalian dapetin secara gratis nanti di event Udah dimention juga disini teman-teman ya Yang unik dia tidak sebagai karakter baru Jadi sistemnya bakal mirip sama MC teman-teman ya Yaitu pergantian pet Jadi udah kayak MC justru March 7-nya guys ya Karena dia juga memiliki sistem pergantian pet Bahkan menurut gue pergantian petnya lebih niat guys Karena dia ganti pet dari preservation ke Han Itu langsung berubah total ya Dari senjata Dari desain bajunya Sedangkan kalo MC kita ganti pet itu cuman ganti senjata Bahkan cuman pake topi doang guys ya Looknya masih sama Tapi March 7 totally different guys Jadi ya udah berasa MC March 7 guys Selanjutnya untuk banner teman-teman ya Re-run pertama Yaitu di fase 1 Kita ada Yunli dan juga re-runnya Huo-Huo Sebenernya cukup bisa ditebak untuk Huo-Huo-nya Karena ya Argentinian udah keluar Harusnya kali ini keluarnya si Huo-Huo teman-teman ya Untuk rate up bintang keempatnya ada Hanya, Yukong, dan Lynx Paling Lynx doang yang cukup oke teman-teman ya Untuk Yukong dan Hanya Gue rasa udah jarang banget dipake untuk sekarang teman-teman ya Jadi buat rate up-nya sih Biasa aja sih menurut gue Gak ada yang spesial yang harus kalian kejar sampe E6 gitu guys Untuk banner Litecoin fase 1 Yang rate up ada Luoca, Hertha, dan Demoles teman-teman ya Ya biasa aja sih gak ada yang spesial juga teman-teman ya Dan di fase 2 ini yang cukup mencengangkan teman-teman Karena Doctor Ratio di skip berarti teman-teman ya Karena harusnya kan bannernya 1.6 itu si Ruan Mi udah rilis Seharusnya sekarang Doctor Ratio Tapi Doctor Ratio mereka pilih untuk skip Dan langsung loncat ke Sparkle ya Ini agak susah sih Karena Sparkle jujur bagus banget Jadi agak susah kalo kalian skip guys ya Kasusnya mirip sama Ruan Mi Ya mungkin gak sebagus Ruan Mi Karena Ruan Mi ya all rounder Semua tim masuk dan bisa dipake Kalo Sparkle ya lebih niche ke karakter crit value tentunya Dan yang butuh tambahan aksi dengan advance forward dan skill point issue Tapi ini karakter masih bagus banget Dan menurut gue ya masih worth it buat digacha guys ya Jadi dia dateng di fase 2 sebagai rerun karakter di bannernya Joukyu Dan rate upnya disini ada Hook, Gwyn, dan juga Arlan Hook, Arlan skip kan gak perlu build kayaknya Dan untuk Gwyn doang sih yang lumayan oke lah buat kalian dapetin ya Untuk banner Litecoin ya Disini yang rate up ada Sampo dan Arlan Jujur buat Arlan dulu buat pemain blade ini bagus banget Cuman sekarang udah gak terlalu guys ya Karena juga udah ada Litecoin gambar same Untuk gambar Sampo ini masih oke Nambah efek hit rate masih cukup Bisa kalian pake di beberapa unit Dan buat LC baru juga ada di fase 2 Yang kita belum tau efeknya apa guys ya Oke kita masuk ke event Yang pertama kita ada event karunia pengembaran Alias event login Seperti biasa masih tersedia guys ya Dari patch 1.0 sampai 2.4 Tidak putus masih ada Dan sepertinya tidak akan putus sampai patch-patch selanjutnya juga guys Lalu kita juga ada event baru ya Yaitu catatan latihan pedang bunga pertama Which is ini kayaknya jadi big event di patch 2.4 Yaitu event dimana si March 7 akan latihan berpedang Dan ini cukup panjang sepertinya misinya guys ya Dikasih liat di special program tadi Cukup rumit ya Ada beberapa mekanisme event Dan disini kalian bisa dapet sampai 3 Eidolon dari si March 7 nya Jadi harusnya ini adalah karakter yang gratis dari event Dan kalian bisa dapet sampai Eidolon 6 nantinya Ketika sudah dapet event baru Kayaknya dicicil sih guys ya Mungkin di next patch baru bisa sampai N6 ketika dapet event baru lagi Lalu ada proyek pemotretan memoria ya Motret-motret tong sampah Lotly Trash Can Ini juga dapet Stellar Jet Dan ada perintisan sihir persahabatan Jadi total ada 3 event temen-temen ya Dan sepertinya perintisan sihir persahabatan juga termasuk big event guys ya Karena dari UI eventnya cukup rumit Jadi harusnya minimal di angka 1000 Stellar Jet Tapi lebih tepatnya tunggu di info breakdown event aja Lalu buat event double drop Kita ada double planner dan double calix Lumayan temen-temen Lalu kita juga punya optimalisasi sistem relic ya Sepertinya ini termasuk dalam set relic juga Tapi ya kita harus cek dulu nanti gimana penerapannya Karena waktu gue liat dari spesial program sih Agak ribet guys ya Tapi kayaknya semi-semi sistem set relic sih Ya optimalisasi sistem relic ini dari patch ke patch selalu ada ya Sortir, filter, dan lain sebagainya Dan ada pandangan finality Yang dimana kalian jadi bisa lebih dulu Untuk masuk ke dalam event-event tertentu Yang harus menyelesaikan beberapa misi sebelumnya Jadi ya kayak di break through guys ya Di bypass langsung bisa masuk Ini buat new player sangat membantu Kalian bisa mengikuti event terbaru Walaupun kalian belum menyelesaikan Misi-misi sebelumnya guys ya Dan ada beberapa update-update lainnya juga Yang menurut gue cukup membantu juga ya Ternyata buat kalian yang masih newbie dan masih buta sama gamenya Jadi ketika kalian mau gacha planar atau gacha relic Nantinya mereka akan memberikan rekomendasi Planar ini kalian gacha untuk karakter ini, ini, ini Kalian mau gacha relic Di bagian bawahnya nanti juga ada rekomendasi relic ini untuk siapa Yang sangat membantu buat kalian yang masih rada buta masalah relic temen-temen ya Tapi jujur, ini kan tugasnya Content Creator Dan yap, di penutupan juga mereka ngasih Kalau ada beberapa event yang akan mereka lakukan ke depannya Yaitu si ini guys ya Knowing the Universe Ini kayaknya video maybe Atau special program Atau live stream ya maybe Sama penulis temen-temen Lalu kolaborasi sama Fit yang udah kita bahas di video sebelumnya Dan yap, mereka juga akan ada event di Paris Kayaknya temen-temen ya tuh Paris 2024 Honkai Star Rail Reality Invitation Trailer Kayaknya event offline lagi sih temen-temen ya Dan ada event Star Rail Art Challenge Game of the 33 Galactics Ini juga akan ada di next update Ditunggu aja informasi event-event ini selanjutnya temen-temen Saya guys, ini tuh dia untuk special program 2.4 Gimana menurut kalian? Kira-kira story-nya akan bagus atau tidak Ketika sudah balik ke Siangsu Kalau dari trailer sih jujur Gue berharap cukup tinggi sih temen-temen ya Tapi kita lihat nanti aja Ketika sudah rilis guys Sampai jumpa di video-video selanjutnya temen-temen Silahkan di like kalau suka Di saya kalau gak suka Dan thank you guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya temen-temen Bye-bye